Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Ibu Iza Di video kali ini aku mau bikin Batagor yang ekonomis Beserta bumbunya yang sangat enak Ini ada teknik dan rahasianya ya Yuk langsung aja kita bikin Pertama goreng 40 gram Kacang tanah Goreng hingga setengah mateng Dan masukkan semua bumbu yang sudah aku tulis Di layar tinggal di cat aja Ini gampang banget Di dapur juga ada Kalau dirasa udah layu Kemudian angkat dan tiriskan Pastikan kacangnya tidak gosong ya Tahap selanjutnya haluskan Ini aku pakai ulekan sama cobek aja Biar teksturnya masih kasar Kalau teman-teman mau pakai chopper Atau blender bisa banget Nah ini udah cukup Kemudian panaskan sedikit minyak Dan tumis Tumis sebentar saja karena ini juga udah mateng Kalau udah wangi Tahap selanjutnya Masukkan 400 ml air Masukkan semuanya Aduk hingga tercampur rata Tahap selanjutnya Masukkan 15 gram gula merah 1 sendok makan air asam jawa Dan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh gula pasir Dan 1,4 sendok teh kaldu ayam Aduk rata Jangan lupa Jangan lupa icipin rasa Nah untuk teknik menggorengnya ini Agak lama dan sekali-kali diaduk Sampai menghasilkan tekstur kental Seperti ini Jadi airnya sampai menyusut ya Kalau udah selesai Pindahkan ke wadah yang lain Ini udah harum banget Tahap selanjutnya Ini udah selesai Dan sisihkan Kita bikin batagurnya Bagurnya yang sangat simpel Dan ekonomis Masukkan 200 gram tepung tapioca 100 gram tepung terigu 1 sendok teh lada bubuk Dan 1 sendok teh kaldu ayam Setengah sendok teh soda kue Dan 1,4 sendok teh garam Kemudian masukkan 2 bawang putih Yang sudah diparut Aduk rata bahan kering ini Hingga tercampur rata Selanjutnya Masukkan 1 butir telur ayam Dan 150 ml air Aduk rata seperti ini Buat teman-teman yang suka dengan video ini Kasih like ya Aku ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe Ibu Iza Bisa di subscribe sekarang juga Biar tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya Nah hasil adonan akhir itu Berat seperti ini Jadi gak terlalu cair ya Tahap selanjutnya Siapkan kulit pangsit Ini aku pakai kulit dimsum aja Sisa kemarin Kalau teman-teman mau pakai kulit pangsit Bisa banget Tahap selanjutnya Langsung aja Kita siapkan adonannya Seperti ini Dan bentuk-bentuk bunga Buat teman-teman Yang mau ukuran kecil atau besar Itu sesuai selera aja ya Lakukan hal yang sama Sampai adonannya habis Kalau sudah selesai semuanya Kemudian panaskan minyak yang agak banyak Dan goreng seperti ini Ini gampang banget kan Dan sangat ekonomis Jangan lupa dibalik Biar matang merata dan tidak gosong Kalau dirasa udah matang merata Kuning kecoklatan seperti ini Bisa diangkat dan ditiriskan Buat teman-teman yang ada pertanyaan Terkait resep ini Baik kacang maupun batagornya Bisa ditulis di kolom komentar Nah ini udah jadi semuanya Ini jadi banyak banget Sekitar 30 biji batagor Tahap selanjutnya Ini kita nikmati Menggunakan sambel kacang Khusus batagor yang enak banget Ini aku siapkan telenan Biar kayak abang-abang Yang jualan di pinggir jalan Batagornya ini Aku potong-potong seperti ini Resep lengkapnya Bisa dicek di kolom deskripsi Di bawah video ini ya Cemilan batagor itu Cemilan favorit sejuta umat Mulai dari anak kecil Sampai dewasa juga suka Apalagi ditambah dengan Bumbu batagor Yang sangat enak dan pas Oke kalau udah semuanya Ini kita siram pakai Bumbu batagor yang enak banget Kita siram aja yang banyak Karena ini dimakan sendiri Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget teman-teman Kalau gak percaya Wajib coba di rumah ya Kalau udah selesai coba Bisa ditulis di kolom komentar Gimana hasilnya Ini enak banget Buat teman-teman Selamat mencoba Semoga resep saya bermanfaat Aku ucapkan Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum